Halo semuanya kembali lagi di konten movie storyline Kali ini saya kembali membawakan sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata Film tentang single father yang berjuang untuk anak satu-satunya Film yang berjudul Nowhere Special yang dirilis di tahun 2020 Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Film ini bercerita tentang seorang pria bernama John Dia adalah seorang pria yang selalu bekerja keras Untuk menghidupi hidupnya, John bekerja sendiri dengan membuka jasa sebagai tukang pembersih jendela John punya anak laki-laki yang masih berusia 4 tahun namanya Michael Ketika John bekerja, Michael akan dijaga oleh seorang neni bernama Dairdre Michael sangat sayang dengan ayahnya Wajar aja karena John adalah orang tua satu-satunya yang dia punya saat ini Michael sebenarnya punya ibu Namun ibunya meninggalkan mereka karena gak tahan hidup miskin Apalagi kondisi John bisa dibilang lagi sekarat Karena dia mengidap kanker ganas Dan hidupnya difonis dokter tinggal beberapa bulan lagi Sebisa mungkin, John menghabiskan waktunya bersama Michael Termasuk mengantarkan Michael ke sekolah Michael selalu bertanya tentang keberadaan ibunya Namun John cuma bisa bilang kalau ibunya memilih untuk pergi ke negara yang sangat jauh John dulunya adalah seorang anak yatim biatu yang tinggal di pantiasuhan Sehingga dia gak punya satu pun keluarga dekat untuk menitipkan Michael Karena itulah, dengan bantuan seorang pekerja dinasosial bernama Sona John dibantu untuk menemukan calon keluarga yang bisa menjadi orang tua asuh bagi Michael Sebelum John meninggal dunia John akan mengunjungi dan mewawancarai mereka Sehingga John bisa memutuskan mana yang terbaik untuk Michael Kedika itu, Sona mempertemukan John dengan pasangan Philip dan Celia Pasangan menengah ke atas yang punya peternakan dan rumah dengan lahan yang luas Namun John merasa gak srek Karena takut keputusannya salah dan malah membuat hidup Michael sengsara Suatu hari, di dinasosial, John bertemu dengan Sona dan Laura Mereka menyarankan John menyimpan beberapa hal di kotak memori Yang bisa Michael akses ketika dia dewasa nanti Mendengarkan saran itu, John menolak Dia hanya ingin mencarikan Michael keluarga tempat dia bertumbuh Menurut John, Michael gak perlu mengingat lagi ayahnya yang seorang pecundang Atau ibunya yang memutuskan untuk pergi Kenangan-kenangan seperti itu gak pantas untuk diingat oleh Michael John juga gak mau Michael diberitahu tentang kondisi medisnya Bagi John, Michael belum mengerti tentang kematian Itu hanya akan merusak masa kecilnya saja, kata John Michael yang masih kecil bisa dibilang haus akan perhatian Dia selalu melakukan apa yang John larang Misalnya, memainkan makanan Atau menggambar di buku yang dia pinjam di perpustakaan Michael cuma ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama sang ayah Sebagai ayah, John juga melakukan apa yang dia bisa untuk membahagiakan Michael Walaupun hanya dengan jalan-jalan di taman Melihat hal-hal di sekitarnya Dan juga makan aiskrim Namun itu sudah membuat Michael senang Di hari yang lain, Sona membawa John dan Michael Kepada calon orang tua asuh lainnya yang bernama Gary dan istrinya Pam Sepasang suami istri yang belum dikaruniai anak Mereka udah punya anak perempuan yang mereka adopsi dan masih menginginkan satu anak lagi Pasangan ini sungguh humble dan harmonis Bahkan Anna, anak yang mereka adopsi memberikan kesaksian jujur Bahwa dia sangat nyaman tinggal dengan Gary dan juga Pam Sebuah hal yang membuat John merasa nyaman dengan keluarga ini Namun lagi-lagi ketika pulang dari sana John masih gak serak dan khawatir jika Michael gak suka tinggal bersama keluarga itu Karena John gak bisa menjemput Michael tepat waktu sepulang sekolah Michael sering dididipkan kepada Judy Orang tua dari anak bernama Grace Yang kebetulan satu sekolah dengan Michael Setelah dari rumah Judy John seperti biasa membawa Michael ke taman Kebetulan Michael bertanya pada John tentang seekor kumbang yang udah tidak bergerak lagi karena mati Di momen itulah John mengajarkan tentang kematian pada Michael Tentu aja dengan bahasa yang mudah dibengerti oleh anak kecil John mengatakan bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menyedihkan Menjadi orang miskin dan mengidap kanker gak membuat hidup serta merta menjadi lunak pada John Pernah juga ketika dia lagi sakit ketika bekerja Dia malah dimarahi oleh orang kaya yang mempekerjakannya dan dihina Bahwa John adalah tukang pembersih jendela yang gak bisa membersihkan jendela Untungnya John gak ambil pusing dengan hinaan tersebut Namun di lain hari dia datang kembali ke rumah itu Dan melemparkan telur ke setiap jendela rumah dan juga mobil mewahnya John mungkin berpikir sebentar lagi dia akan mati jadi bodo amat Menjadi tukang pembersih jendela ternyata bisa mendatangkan pengalaman unik bagi John Kadangkala dia diingatkan dengan sesuatu dari hal-hal yang dia lihat ketika bekerja Semisal melihat mainan anak-anak dibalik jendela yang dia bersihkan Sehingga membuatnya tersadar untuk membelikan Michael sebuah mainan Atau diperlihatkan batu nisan yang mengingatkannya dengan kematian Dan orang tua yang sibuk menghabiskan waktu dengan anaknya Karena hal tersebut John memutuskan untuk memberikan Michael lebih banyak waktu lagi Walaupun John udah mulai merasakan sakit dan nyeri yang hilang datang karena kankernya Karena kondisi ayahnya kadang-kadang Michael juga menunjukkan kepeduliannya Dan juga support untuk ayahnya Suatu hari mereka kembali mendatangi calon orang tua asuh Pasangan suami istri yang bernama Trevor dan Sharon Mereka adalah pasangan yang banyak mengadopsi anak Ada lebih dari 5 anak di sana Perkataan mereka tentang didikan yang bagus dari mereka langsung dipatahkan dari sikap Salah seorang anak yang bertindak kasar pada saudara-saudaranya yang lain Mereka bahkan mengatakan jika Michael tinggal di sana Dia akan dicintai dan akan menjadi anak adopsi yang terakhir di rumah itu Kali ini gak perlu John yang menilai pantas atau tidak Melihat reaksi Michael saja John tahu Michael gak akan senang tinggal di rumah itu Di lain hari ketika berada di dinas sosial John menceritakan gimana ibunya Michael meninggalkan mereka ketika Michael berusia 6 bulan Namun John mengatakan mungkin ini kesalahannya yang gak bisa memberikan apa yang istrinya mau Sehingga dia memilih untuk pulang ke negaranya yaitu Rusia John masih berharap jika ibunya Michael datang kembali untuk mengurus Michael Namun menurut Sona udah gak ada waktu lagi untuk menunggu kepastian itu Laura pun menyampaikan pada John bahwa pencarian untuk calon orang tua asu Michael ada batasannya Dan mereka gak bisa melakukan pencarian terus-terusan John disuruh memutuskan bahwa Michael akan dia berikan pada siapa John masih khawatir jika dia menempatkan Michael pada keluarga yang salah John memang harus membuat keputusan secepatnya karena kondisinya yang makin hari makin mengkhawatirkan Di suatu kesempatan John mengajak Michael untuk berbelanja di supermarket Rencananya mereka akan membuat kue ulang tahun untuk John Sebenarnya John bisa aja membeli kue ulang tahun sendiri Namun kegiatan ini hanya untuk menghabiskan waktu berdua bersama Michael Ketika itu Michael mengatakan bahwa ayahnya sudah tua John mencoba untuk mengatakan bahwa dia memang udah cukup tua dan sebentar lagi mungkin akan mati Namun saat itu John urungkan niatnya Di hari yang lain mereka kembali mengunjungi calon orang tua asu yang lain Seorang perempuan bernama Ella Dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang udah ditemui sebelumnya Ella terlihat jujur dalam menceritakan kehidupannya Ella adalah seorang perempuan yang dulunya pernah punya anak di usianya yang baru 16 tahun Saat itu karena dia hamil di luar nikah Anaknya terpaksa diambil orang untuk diadopsi Karena itulah saat ini dia mencoba untuk mencari anak angkat untuk dia sayangi Seperti membayar kesalahannya atas dosanya yang lalu Ella memang bukan orang kaya Namun dia terlihat sebagai seorang perempuan yang benar-benar mendambahkan kehadiran seorang anak di rumahnya Karena hidup sendirian dia yakin bisa bertukar cinta dengan Michael Dan menjadi dua orang yang saling mencintai Suatu hari ketika akan bekerja membersihkan jendela John menyadari bahwa kondisinya saat ini udah gak bisa memanjat lagi Karena dia langsung merasakan pusing yang amat sangat John lebih banyak beristirahat dan berbaring di rumahnya Uniknya melihat kondisi ayahnya yang begitu Michael yang biasanya merengek-rengek minta main Seakan-akan lebih mengerti melihat kondisi ayahnya saat ini Di hari yang lain Michael, John, dan Sona bertemu dengan pasangan Lorraine dan Trevor Pasangan yang gengsian dan gak mau dianggap sebagai pasangan yang putus asa Lorraine mengatakan sejak dulu mereka memang berekspektasi untuk punya anak Namun sayang itu gak bisa terwujud Trevor kemudian memberikan sebuah boneka kelinci untuk Michael Boneka yang memang mereka beli ketika mereka berencana untuk punya anak Bahkan mereka pun udah menyiapkan kamar untuk bayi mereka Menurut Trevor, Lorraine istrinya memang udah bertindak terlalu terburu-buru waktu itu Ketika pertemuan telah selesai dan mereka akan berpisah Lorraine memberikan kode pada Trevor Untuk mengambil kembali boneka yang sebenarnya udah Trevor berikan pada Michael Trevor sebenarnya gak habis pikir dengan sikap istrinya itu Untungnya, John tetap mengajarkan Michael untuk mengucapkan terima kasih Karena udah dipinjami bonekanya Ketika dalam perjalanan pulang Michael bertanya pada ayahnya tentang apa itu adopsi John pun harus menjelaskan bahwa Michael harus tinggal bersama orang tua asu yang lain Dikarenakan dirinya yang gak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk Michael Namun Michael mengatakan dia gak mau diadopsi dan lebih suka tinggal bersama ayahnya Suatu hari, Michael bertemu dengan Sona di sebuah cafe Membahas langkah selanjutnya dari proses adopsi Michael Sona mengingatkan bahwa ada rangkaian prosedur yang harus mereka ikuti John harus memilih calon orang tua asu untuk Michael Namun John meminta waktu pada Sona Karena ini adalah salah satu keputusan terbesar dalam hidupnya Dia gak mau keputusannya membuat dirinya menyesal bahkan setelah dia meninggal nanti Michael sangat senang dengan mainan baru yang dibelikan oleh John Yaitu mobil truck Selain membawa truck itu kemana-mana Michael juga selalu mencucinya ketika dia dimandikan Kondisi John makin hari makin kacau aja Di pagi itu dia mencoba untuk berjalan di garis lurus Namun dia selalu gagal untuk menjaga keisimbangannya Dia pun sampai marah pada dirinya sendiri Karena marah dengan keadaan John pun sampai-sampai melampiaskannya pada Michael John gak suka Michael menggunakan alat makannya Bahkan marah ketika Michael gak mau mengganti diamanya yang kotor Namun bukannya minta maaf Michael malah membuang semua barang pemberian John dari kamarnya Hingga John sadar bahwa gak ada gunanya dia marah dengan anak kecil seperti Michael John kemudian membiarkan Michael menggunakan piyama kotornya Dan menggambar di buku yang Michael pinjam di perpustakaan bersama-sama Suatu hari John pergi menyendiri untuk merenung Dan mencoba mengambil sebuah keputusan penting dalam hidupnya Dia harus memilih kepada siapa dia akan melepaskan Michael Pertama-tama John membereskan mobilnya dari sampah-sampah dan barang pribadinya Kemudian memberikan mobil itu pada seorang teman Supaya temannya itu melanjutkan usahanya John bahkan memberikan daftar pelanggan tempat dimana dia biasanya membersihkan jendela Setelahnya John menghabiskan waktu bersama Michael sebisanya Sebelum akhirnya menyerahkan Michael pada orang tua asuhnya nanti Sebelum tidur mereka berdua membaca buku yang berjudul Ketika Dinosaurus Mati Momen itu John gunakan untuk menyampaikan pada Michael Bahwa suatu hari nanti dirinya juga akan mati meninggalkan tubuhnya John menghibur Michael bahwa Michael akan tetap bisa merasakan kehadiran John Karena John akan terus berada di sekitar Michael Gak bisa berkata tapi bisa mendengar Gak bisa dilihat tapi akan selalu ada di hati Sesuai saran dari Laura dan Sona John menyiapkan surat-surat, foto, dan beberapa barang untuk dimasukkan ke dalam kotak memori Yang bisa diberikan pada Michael Supaya nanti Michael bisa ingat tentang masa kecilnya bersama John Di malam itu John mulai berdamai dengan dirinya sendiri Kesokan harinya John membawa Michael pergi menemui orang tua asuhnya Mereka pergi dengan sebuah bis ke sebuah kota kecil Mereka mendatangi sebuah apartemen dimana disana Ella membukakan pintu untuk mereka John gak memilih orang kaya untuk mengurus Michael John memilih Ella karena Ella adalah orang yang John yakini tulus dapat mencintai Michael seperti dirinya Film pun selesai Seorang ayah memiliki peran yang unik dan gak tergantikan dalam pembentukan karakter, dukungan, dan role model bagi anak-anaknya Kasih sayang, perlindungan, dan pengarahan yang diberikan oleh seorang ayah adalah hal yang sangat berharga dan berpengaruh dalam kehidupan seorang anak Kita semua pasti setuju bahwa di dalam dunia ini ada berbagai peran dalam kehidupan Namun peran seorang ayah memiliki tempat khusus yang gak bisa digantikan oleh siapapun Mungkin itu aja buat video kali ini Saya Besa Putra To be continue Jangan bosan jadi orang baik Terima kasih telah menonton!